Yang keempat, suami itu suka sama atraksi. Apaan itu atraksi? Anak tadi cari di kamus bahasa Indonesia. Ternyata artinya atraksi itu sesuatu yang menarik perhatian. Daya tarik. Itu yang disebut dengan atraksi. Secara fitrah, suami ini suka dengan yang indah-indah. Suka dengan wanita yang pake baju yang bagus. Dengan lipstick mungkin yang ada macam-macam. Ada suami yang suka lipstick warna hijau. Ada yang suka warna ungu. Ya ibu-ibu melihat suaminya. Suami itu suka lipstick warna hijau. Pake yang hijau. Pokoknya bagaimana suaminya jadi seneng ngeliat. Suaminya suka ibu-ibu pake baju warna umpamanya warna ungu. Pake wajah warna ungu. Ketika suaminya datang pake. Dari jauh itu suami ngeliat. Rambut mungkin yang... Pokoknya yang cantik lah buat suami. Bapak-bapak suka gak kalau istrinya cantik? Suka gak? Suka. Yang belum punya istri jangan jawab inti. Semangat jawabnya. Suka. Jadi pake yang... Dan bapak-bapak harus tau belikan istrinya pakean-pakean yang bagus. Masuk rumah lihat lemarihnya istri. Pakean yang tidak disukai. Keluarkan semuanya terus. Biasanya ibu-ibu tuh suka sama daster-daster yang bolong-bolong. Ah itu waduh. Buat. Ketika dibuang mau gak mau dia pake yang bagus. Ada berbubah-bubah yang eman-eman. Bersih bagus pake. Suaminya suka. Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya tentang man khairun nisah. Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi SAW. Mereka adalah wanita-wanita yang kalau kau pandang dia itu seneng hati. Pokoknya ibu-ibu jangan pernah suami melihat sesuatu yang tidak disukai dari. Jangan. Apa contohnya suami gak suka ibu-ibu? Ya pake tali rambut warna tertentu. Ada ibu-ibu yang suka pake tali rambut dari ekornya ayam. Apa? Dari bulu ayam gitu kan. Ada suami yang lihat gak suka gitu kan. Ini kayak ayam aja ini. Jangan. Jangan ikut tren. Dia usah trennya lagi sih tapi suami gak suka. Kemudian pake parfum. Pake wangi-wangian yang sexy. Suami buka pintu. Itu sudah aromanya Masya Allah. Udah kelihat. Dimana dicari itu istrinya. Istrinya. Saya lagi duduk-duduk sambil tertawa-tertawa. Masya Allah. Kenan aku. Betul jangan. Jadi ibu-ibu tolong. Jadi kalau bisa suaminya. Turun dari mobil. Turun dari motor itu. Tapi ingin cepat masuk rumah. Bismillah. Aku tadi cepat. Karena dia mencium. Tapi terkadang. Ketika parkir motor mobil. Bau ikan asin. Tadi anak keluar dulu lah. Nunggu selesai. Bau ikan asin. Suami gak suka. Maka tolong. Ibu-ibu. Suami itu suka dengan keindahan. Suami suka dengan sesuatu yang tadi atraksi. Lakukan sesuatu di rumah yang suami suka. Pakai parfum itu sangat dianjurkan bagi wanita. Tapi di rumah kita lebih suka dipuji orang lain. Kata Rasulullah SAW. Ayu memraatin. Istaktara. Famarrat ala qawmin. Liyajuduriha fahiyasani. Rauhah. Kata Nabi SAW. Wanita mana pun. Wanita mana pun. Anak siapa pun. Yang dia keluar rumah. Setelah dia menggunakan parfum. Yang aromanya. Wah. Jangan ditanya. Lalu melewati kumpulan orang laki-laki. Dan laki-laki itu mencium aromanya. Kita lihat. Laki-laki itu kalau lagi kumpul nih. Nih. Bapak. Kalau lagi di depan rumah. Ngobrol sama tetangga. Kau-kau ada yang lewat. Aromanya. Masya Allah. Lihat. Wah. Ceweknya siapa nih. Itu bahan. Maka dikatakan fahiyasani. Perempuan itu pelancur. Kenapa? Untuk menjaga masyarakat. Kalau semua saling menjaga istrinya. Nih bapak-bapak. Semua saling menjaga istrinya. Insya Allah. Di masyarakat itu. Perzidaan akan berkurang. Semua saling menjaga. Kau pakai minyak wangi di rumah. Kau mau pakai parfum apapun. Fadol di rumah. Kalau keluar rumah. Jangan. Karena kadang kalau keluar rumah itu. Dicium oleh. Oleh laki-laki lain. Terima kasih. Terima kasih.